Intro Pemirsa beredar rekaman suara ujaran kebencian Sarah yang diduga pemilik suara itu ketua DPRD Kota Kupang, YSK Lodu Forkon Muda laporkan kasus ini ke Badan Kehormatan Dewan Sebelumnya mereka juga melaporkan ke Polres Kupang Kota Normal, normal Tapi saya perlu sampaikan bahwa Ini yang bertanggung jawab dalam demo ini seluruhnya hampir keseluruhan orang Polres Dan agama ketuli Untuk menjatuhkan ketua DPRD Kota Kupang, YSK Lodu Asal rote agama Kristen Protestan Pasca beredar luasnya sebuah konten video berdurasi satu menit lebih di media sosial Yang berisi ujaran kebencian muatan Sarah Forum komunikasi antar pemuda Kota Kupang atau Forkon Muda Laporkan pemilik suara itu yang diduga ketua DPRD Kota Kupang, YSK Lodu Kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Kupang Forkon menilai provokasi Sarah merupakan musuh terbesar bangsa Indonesia Dan menjadi pengalaman buruk atas kerusuhan bermotif agama Yang terjadi di Kota Kupang pada tahun 1998 silam Forkon juga mengancam perbuatan yang bersangkutan Karena telah mencoreng adagium Kota Kupang sebagai kota toleran Indonesia 2020 Bersama 9 kota lainnya dari total 94 kota di Indonesia Ketua DPRD Kota Kupang Yang bersangkutan adalah ketua DPRD Kota Kupang sendiri Yang dalam notabene adalah seorang publik figur Tetapi atas ucapannya yang dapat menyebelah kerumunan kesatuan antar warga Kota Kupang Maka hari ini kami mengecam saudara Karena atas ucapannya Yang tidak sengaja ataupun disengaja Dapat menyebelah kerumunan yang sudah dibangun dan dipukuk Sedari dulu Hanya karena ukmu ini Kita kemudian menjadi Sebagai saudara, sesama saudara Bisa saja menjadi Menyebelah Forkon Muda juga sebenarnya telah melaporkan kasus ini Kepihak kepolisian Polres Kupang Kota Dan berharap pihak kepolisian secepatnya melakukan proses kasus tersebut Forkon Muda sendiri akan terus mengawal kasus ini Dari Kupang, Fabianus Bengi, Tim Ainus, melaporkan